Nat, Mui, akhirnya kita balik lagi, cerita-cerita horor lagi di malam ini, tapi kayaknya ada yang beda ya, malam ini kita pake video, dan gue udah ngeliat sih, masing-masing dari lo pasti udah nyatet kan, cerita-cerita horor di catatan lo. Iya, karena cerita yang mau gue cerita nanti, udah gue catet disini, dan gue jadi kepikiran, karena ini masih awal Ramadan, gimana kalau malam ini kita cerita tentang kejadian horor yang terjadi di awal Ramadan. Satu malam, tiga cerita, diceritakan secara eksklusif, dari catatan Scary Things. Satu malam, tiga cerita, diceritakan secara eksklusif, dari catatan Scary Things. Dan ini tahun 2016, Rina ini kuliah di jurusan komunikasi, dan ngekosnya tuh gak jauh lah dari kampusnya. Nah by the way, Rina ini ngekos di daerah yang masih di daerah Jakarta, tapi gue gak bisa nyebutin ya, kampusnya dimana. Dan kosannya Rina ini campur, cewek cowok gitu. Tuh, kejadian horornya, itu terjadi waktu pas awal banget mau bulan Ramadan. Jadi ini bener-bener hamin satu banget bih, nat puasa. Jam 6 kurang, Rina tuh sama temennya bertiga, cewek-cewek gitu, niatnya pengen beli makan. Sama buat makanan sahur, dia belilah lauknya. Nah mereka ngide buat makan di bawah pohon besar, deket taman gitu. Jadi di deket kosan dia, ada taman, pengen lah makan di sana mereka gitu loh. Udahlah abis beli makanan buat sahur, mereka nyampe tuh di taman deket kosan mereka. Mereka makan sambil ngobrol, dan akhirnya beres lah makannya tuh. Nah abis makannya beres, mereka tuh gak langsung pulang bih, nat. Mereka tuh kayak main ayunan dulu tuh, sambil ketawa-tawa gitu. Dan posisinya, ini tuh jam 6 sore. Oke. Kayak bener-bener azan tuh, mau berkumandang, tapi mereka tuh masih main gitu, masih haahi gitu di taman. Nah tiba-tiba, jadi tuh ada kayak temennya Rina tuh bawa botol, kayak tumbler gitu. Dia taro kayak di tanah. Nah itu tuh gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba tumbler tuh jatoh. Padahal tuh airnya masih penuh. Disitu tuh Rina sama temen-temennya kayak mikir, kayak gak mungkin jatoh gitu kan, gak ada angin. Ditambah lagi tumblernya berat. Kenapa tiba-tiba jatoh gitu loh. Nah akhirnya, ada temennya Rina tuh mau pulang, pas banget juga ditelepon sama cowoknya suruh balik gitu. Pas mereka mau balik, ada nih satu orang, cowok, lagi ngelintas di depan mereka. Dan nanya nih, ke Rina dan teman-temannya kayak, udah azan lu pada gak balik? Nah mereka cuman bilang kayak, ya nih pengen balik kok, kita balik yuk. Nah mereka balik tuh, berempat jadinya sama si cowok ini nih. Pas mau masuk kosan, mereka bertiga tuh kayak gak langsung cuci muka, gak langsung cuci kaki, gak langsung mandi gitu. Mereka langsung bareng di kasur dan BTW, ini nih mereka gak misah ya kamarnya. Mereka tuh abis makan, masuk ke kamarnya Rina. Oke. Nah tadinya tuh mereka juga niat mau teraweh. Tapi karena hujan, terus mager, dan ketiga ada temennya Rina yang lagi halangan, akhirnya mereka tuh jadi gak teraweh. Jadi kayak mereka tuh gabut-gabutan, main HP, nonton TV, terus juga mereka tuh kayak main VN-VNan sama cowoknya masing-masing gitu loh. Nah tiba-tiba, pas Rina ini sama cowoknya lagi main VN-VNan gitu, cowoknya Rina tuh ngomong di VN. Rin, kamu dimana? Kok ada suara nenek-nenek? Nah disitu posisinya, itu jam 9 malam. Terus Rina bilang kayak, gak ada apa-apa kok gak ada nenek-nenek juga? Rina langsung tuh kayak ngasih tau ke temen-temennya. Kalau misalnya kayak, emang ada nenek-nenek suaranya? Dan rekam lagi tuh, ngomongannya Rina, terus dikasih tau lah ke temen-temennya. Nah pas temen-temennya denger, mereka denger bihnat. Ada kayak suara nenek-nenek ngomong kayak, gitu. Gitu. Gitu banget. Nah karena Rina penasaran, akhirnya Rina ngedenger lagi lah kiriman VN dia ke cowoknya. Dan ternyata bener bihnat, Rina pun akhirnya denger. Kalau ternyata di VN itu, ada kayak suara nenek-nenek. Mui, tadi kan cerita lo di awal-awal Ramadan ya? Iya. Gue ada satu cerita Rina, Mui. Tentang cewek-cewek yang ternyata mereka tuh ngelakuin semacam closingan gitu loh. Sebelum Ramadan. Iya, iya. Dan kayaknya nih kalau misalkan lo berdua pengen kayak closingan gitu, harus pikir dua kali sih menurut gue. Karena? Karena bisa jadi ketika lo closingan, lo tuh digangguin sama makhluk halus. Aduh anjir. Males banget kan? Iya, iya. Jadi ceritanya gue dapet dan udah gue tulis nih di catatan gue. Ini ceritanya dialamin sama geng cewek-cewek gitu bertiga. Kita sebut aja namanya Ziva dan dua temennya lagi yang cewek-cewek ya. Oke. Mereka tuh kayak anak-anak kampus gitu. Dan udah dua tahun terakhir mereka ngelakuin ini nih. Kayak closingan gitu lah sebelum Ramadan. Nah, untuk ngelakuin closingan dosa ini nih Ziva sama temen-temennya kayak nginep gitu loh. Di sebuah hotel. Dan mereka tuh gak cuman bertiga sebenernya ya. Tapi ada beberapa anak cowok juga. Di dalam sih hotel itu. Makanya satu geng gitu lah mereka. Hancur sih. Nah, jadi di dalam hotel itu tuh mereka pesen kamar. Terus minum-minum, gosip-gosip gitu lah sampe malem. Dan kejadiannya itu tuh kayak di sebuah hotel yang ada di Jogja. Dan ini tahun 2015. Oke. Hotelnya pun bukan hotel yang fancy gitu loh. Kayak hotel bintang tiga lah. Dan kamar mereka juga gak terlalu gede sebenernya. Ya cuman buat staycation aja kan. Bener. Nah, mereka tuh pesen dua kamar hotel kan. Ya, buat cewek-cewek satu sama buat cowok-cowok satu kamar. Dan itu kamarnya sebelahan tuh mereka pesennya. Di malam itu mereka tuh ngobrol-ngobrol, minum sampe sekitar jam satuan pagi. Dan itu tuh fine-fine aja mereka kayak gitu. Udah selesai minum-minum. Cowok-cowok pindah ke kamar sebelah. Sisa Ziva nih sama temen-temen yang cewek dalam satu kamar itu kan. Masih bangun nih Ziva di malam itu. Dua temennya lagi udah pada tepar. Karena abis minum-minum mungkin ya. Dan tiba-tiba di tengah Ziva gak bisa tidur itu. Ada yang nelpon ke kamarnya Ziva. Lewat telepon hotel itu. Diangkat lah sama Ziva. Sedetik, dua detik. Gak ada suara apa-apa nak, Mui. Terus tiba-tiba nih. Ada suara dibalik telepon itu. Ada suara ketawa kuntilanak. Anjir. Tiba-tiba aja. Terus berhenti satu dua detik kemudian. Diikutin sama suara cowok ketawa kenceng banget. Wah. Nah ternyata ya temen-temen yang di sebelah tuh. Nelfon kayak ngejahilin Ziva gitu loh. Oh bangsat juga. Ngeselin banget kan. Nah gak lama dari situ, telepon masuk lagi nih. Tapi yang kali ini kening. Gak ada suara apa-apa. Dan Ziva yakin banget. Itu yang nelpon tuh temen-temen cowoknya lagi yang emang iseng banget kan. Dimarahin tuh sama si Ziva. Halo, halo. Eh gak lucu ah. Udah pada tidur nih yang lain. Gue tinggal sendirian. Tapi tiba-tiba di seberang telepon. Ada kayak suara langkah kaki lari gitu loh. Kebayang gak lu? Lu lagi nelpon nih. Terus kayak ada suara langkah kaki kenceng gitu kayak orang lari. Terus diikutin dengan suara. Kayak nenek-nenek gitu. Nah Ziva langsung tutup teleponnya tuh. Kenceng banget sampe kayak rada kebanting. Dan langsung paksain dirinya buat tidur. Nah, tapi ternyata. Udah hampir satu jam lewat. Ziva nih gak bisa tidur sama sekali Nat. Moi. Dan di jam 2 pagi. Tiba-tiba. Ziva ini ngedenger. Ada suara dari atas kamarnya gitu. Suaranya tuh suara langkah kaki. Tapi cepet. Tapi ternyata. Udah hampir kayak satu jam lewat gitu. Ziva tuh gak bisa tidur juga. Sama sekali. Dan di jam 2 pagi itu. Tiba-tiba. Si Ziva ini ngedenger. Ada suara di atas kamarnya. Suaranya tuh suara langkah kaki. Tapi cepet. Jadi kayak ada orang yang lari-lari di atas kamarnya dia. Persis kayak yang dia denger di telpon itu loh. Jadi seakan-akan suara yang dia denger tadi di telpon tuh. Dia denger ada di atas kamarnya dia sekarang. Gila. Ziva coba buat cuek aja lah. Suara itu. Sambil dia main HP. Dia scroll slow TikTok. Apa segala macem. Cuman ternyata nih. Suaranya tuh gak berhenti-berhenti. Dan yang lebih parahnya lagi nih Nat. Moi. Suara langkah kakinya tuh. Cepet banget. Gak cuman ada terus. Tapi juga makin lama makin deket suaranya. Jadi dari suara atas. Tiba-tiba ke depan. Ke arah tembok. Sampai suara langkah kaki lari itu. Itu tuh lama-lama suaranya di depannya Ziva. Jadi di depan kasurnya Ziva. Itu tuh kayak ada lemari gitu. Lemari hotel. Dan Ziva tuh ngedenger. Suara langkah kaki larinya tuh. Ada di dalam lemari itu. Mampus. Tiba-tiba aja. Takut kan dia. Iya. Dia tarik tuh selimut. Dia tutup palanya dia. Ditutup badannya dia. Langsung dia paksain lah. Dia buat tidur lagi. Tapi selama beberapa menit. Itu suara tetap ada. Di dalam lemari itu. Ada suara langkah kaki. Kayak orang lari. Kayak ngedor-gedor lemari gitu loh. Cuman langkah kaki. Aneh banget kan. Iya. Takut kan Ziva gak denger itu. Dia tarik tuh selimutnya. Dan langsung paksain diri dia buat tidur lagi aja. Selama beberapa menit. Itu suara masih ada Nat. Mui. Di dalam lemari itu. Dan Ziva juga gak mau keluar sama sekali dari selimutnya dia. Sampai untungnya Ziva bisa ketiduran tuh malam itu. Nah pagi harinya. Ziva dibangunin tuh. Sama dua temannya lagi. Dan ternyata. Itu udah jam 6 pagi Nat. Mui. Dua temannya Ziva ini maksa. Buat bangun. Biar ngambil sarapan di bawah. Pagi-pagi sarapan biar. Ya masih banyak lah makanan. Soalnya. Hotelnya juga bukan hotel fancy gitu kan. Jadi ya sarapan juga agak terbatas. Nah. Tempat sarapan hotel ini tuh. Ada di lantai 2. Sedangkan. Kawannya Ziva sama teman-temannya ini. Ada di lantai 5. Oke. Nah karena pas mereka udah keluar kamar. Terus ngeliat lift. Lift kayak masih jauh gitu. Kayak ya di lantai 8, 9. Akhirnya udah mereka turun tangga aja deh. Lewat tangga. Mereka turun ke lantai 2. Mereka makan. Di tempat makan itu. Di tempat hotelnya. Selesai makan. Mereka balik lagi tuh. Ke kamar. Dan kali ini. Mereka naik lift tuh. Bertiga. Lift kebuka. Dan ternyata kosong. Masuk lah mereka bertiga ke dalam lift itu. Pas liftnya ini udah nutup pintunya. Ziva tuh ngerasa. Hawa di dalam lift ini tuh kayak. Gak enak banget gitu loh Nat. Mui. Kayak lampu di dalam liftnya tuh. Hidup mati itu mati gitu loh. Gak enak kan liftnya gitu. Apalagi liftnya kecil. Terus hawanya kayak lembab. Pokoknya gak enak banget deh. Iya. Dan anehnya lagi. Entah kenapa Ziva tuh ngerasa. Temen-temennya tuh pada diem banget. Kayak di dalam lift tuh. Hening gitu rasanya. Terus Ziva tiba-tiba bilang aja. Kok. Hawa liftnya kayak gak enak ya. Nah. Dua temennya Ziva tuh langsung nyaut. Eh. Iya lagi. Gue kira gue doang yang ngerasa kayak gitu. Jadi temen-temennya juga. Ternyata bener ngerasa gak enak juga. Sama kayak Ziva gitu loh. Langsung pada rewel tuh. Mereka bertiga. Ngobrol-ngobrol-ngobrol dalam lift itu. Dan mereka baru ngeh. Kalau ternyata. Si lift ini tuh jalannya pelan banget. Kayak mereka cuma naik. Tiga lantai nih. Dari lantai dua ke lantai lima. Tapi rasanya udah. Beberapa menit. Gak sampai-sampai ke lantainya mereka. Aduh. Harusnya dari dua ke lima. Ya paling 10-15 detik ya gak sih. Iya. Nah tiba-tiba gue. Nah di tengah-tengah itu. Ziva tuh ngedengar. Ada suara langkah kaki lagi. Suara langkah kakinya tuh. Berasa ngelingin si lift ini gitu loh. Mui Bi. Ya. Cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa. Pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan. Bookber atau apa. Tapi kali ini nih gue mau ceritain. Tentang tradisi Bookber keluarga. Seorang perempuan yang masih umur 17 tahun. Dan dia tuh namanya Dina. Terus di Bookber keluarganya kali ini. Berujung jadi Bookber. Yang gak bisa dilupain sama Dina. Dan satu keluarganya. Jadi acara Bookber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari minggu. Dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Oke. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan. Dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun. Dan dia juga punya adek yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga Bookber. Di hari minggu itu. Dan setelah semua acara Bookber selesai. Si kakaknya Dina. Si Kak Ara ini. Karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan. Jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya. Nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumahnya si Dina ini. Nah pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh. Si Dina nih ngeliat. Ada Kak Ara. Lagi kayak mau mangku adenya yang paling kecil itu. Padahal mu ibi. Kalo diliat si adenya ini tuh gak mau dipangku. Pengennya tuh main. Tapi gak tau kenapa si Kak Ara ini tuh kayak kekeh memeluk si adenya ini. Si Dina langsung nyapak Kak Ara. Terus bilang. Lah Kak katanya mau pulang. Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara. Karena Kak Ara tuh sibuk melukin adenya ini. Terus singkat cerita. Abis itu mereka sholat raweh bareng tuh. Tapi gak semuanya ngikut sholat. Yang ngikut sholat tuh disitu cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama ade sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Oke. Terus lanjut lah tuh mereka mulai sholat raweh. Sampai di raka terakhir mu ibi. Ada yang masuk tuh. Buka pintu. Ceklek. Terus ada yang ngomong. Assalamualaikum. Pas mereka semua lagi sholat tuh. Kedengerannya tuh kayak suaranya sih Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh disyaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngeliat pandangan di sampingnya gitu loh. Pake ekor mata. Nah dia tuh ngeliat. Itu tuh kayaknya si Kak Ara. Dan kedenggerannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat si ade sepupunya Dina nanya. Kak tadi tuh Kak Ara ya? Si Dina jawab. Iya. Nah udah kan. Terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupunya yang di depan. Kak Ara dimana ya? Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab. Hah Kak Ara? Kak Ara kan gak ada. Belum balik dia ke rumah. Terus si ade sepupunya Dina ini tuh bilang. Orang tadi ada pas lagi sholat masuk rumah. Gara-gara pas sholat tadi itu kan. Iya, iya. Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina ada namanya Kak Bira. Dia tuh ngomong pasti pake baju merah ya. Terus disitu Dina tuh mengiakan karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pake baju merah. Nah akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng ade sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah. Dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong. Ini Kak Ara ngumpet dimana ya? Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyawut. Beneran gak ada Kak Ara orang belum balik lagi. Nah karena si Dina gak percaya. Akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pake video call. Diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya. Kak Ara ada dimana? Dijawab tuh sama Kak Ara mau ibi. Aku masih di kosan nih. Masih ngurus kerjaan. Dan gak balik ke rumah. Mampus. Dan iya bener si Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupunya tuh bener-bener matung. Kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Iya bener. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kak Bira ini sepupunya. Kak kok kakak tau sih Kak Ara dateng terus pake baju merah lagi. Kan tadi orangnya aja belum balik lagi. Terus disitu Kak Bira tuh di situ Kak Bira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kak Bira diem itu tuh ngarahnya kemana. Iya. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia liat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Iya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Moebi. Akhirnya kayak jam 11 maleman. Beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang. Terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina disitu kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan disitu tuh pas banget ada si Kak Bira juga. Terus tiba-tiba Moebi. Dina tuh gak sengaja denger si Kak Bira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong kayak mau masuk nih dia. Terus si sepupunya tuh ngomong kuat gak kamu. Nah dijawab lah. Kuat tapi jagain aja. Kalo dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Serem banget Bi.